Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Weti Wiyuningsi Guru Biologi dari SMA Negeri 1 Cililin Kabupaten Bandung Barat Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sostro Pindah Pindah Tulang rusuk sejati ada tujuh pasang Tulang rusuk palsu ada tiga pasang Tulang rusuk melayang ada dua pasang Haluk prium bagus dan tajuk padat Video tadi menggambarkan bagaimana saya mengajar secara langsung dengan murid-murid saya di kelas Begitu sangat menyenangkan dan anak-anak sangat antusias Sejak bulan Maret 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia Pemerintah Indonesia menetapkan untuk melakukan PJJ Pembelajaran Jarak Jauh BDR Belajar dari Rumah Saya sebagai guru merasa bingung karena saya termasuk guru yang Gaptek IT Saya tidak bisa membuat video pembelajaran Akhirnya saya belajar menggunakan aplikasi Google Classroom Dan hanya meng-share powerpoint yang saya bikin untuk murid-murid saya Apa yang terjadi? Murid-murid saya tidak bergairah dalam belajar Mereka malas dan mereka bahkan tidak mengerjakan tugas-tugas dari saya Nah, karena saya bingung Akhirnya saya meminta saran kepada murid-murid saya Apa yang membuat mereka supaya antusias dalam belajar Kata mereka, mereka ingin mendengar suara saya Oh, berarti saya harus membuat video pembelajaran sendiri Nah, akhirnya saya belajar Dan saya tertarik dengan aplikasi VideoScribe dalam membuat video pembelajaran Saya belajar autodidak Sampai laptop saya tidak mati selama seminggu Supaya saya bisa membuat video pembelajaran sendiri Saya membuatnya biasanya pada saat malam hari Ngantuk sih, tapi tenang Saya selalu ditemani oleh minuman segar yaitu frutis sosro Alhamdulillah Video pembelajaran saya selesai Dan membuat murid-murid saya senang Berikut adalah komen-komennya Ini adalah komentar dari murid-murid saya Yang mereka tulis di komen pribadi pada saat mereka mengupload tugas di Google Classroom Alhamdulillah komentarnya positif Mereka suka dan mereka paham setelah melihat video pembelajaran Selain itu, saya juga meminta murid-murid untuk membuat rangkuman setelah melihat video pembelajaran Mereka membuat rangkuman dengan aplikasi Peak Art dan aplikasi Canva Sangat keren Nah, habis ini ada contoh dari video pembelajaran yang saya upload di YouTube Dan video praktikum virtual yang akan diikuti oleh murid-murid saya Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Weti Biyuningsi Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Yang cukup menarik tetapi lumayan nih ya Materinya itu masuk ke dalam bab yang ketiga Yaitu tentang substansi genetika Ini hal yang baru buat kalian, jadi perhatikan ya Oke, yang pertama akan kita bahas tentang hubungan antara kromosom, gen, dan DNA Nah, pada saat kelas 11 kemarin, kalian sudah bicarakan tentang organel sel ya Salah satu organel sel adalah nukleus, yaitu inti sel Ternyata di dalam nukleus atau inti sel itu terdapat bagian yang kita sebut sebagai kromosom Nah, berarti kromosom itu adanya di dalam nukleus atau inti sel Nah, setelah dilihat ternyata kromosom Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Weti Biyuningsi Kali ini kita akan membahas praktikum respirasi anaerob Perhatikan ya, supaya kalian bisa melaksanakannya di rumah Oke, praktikum respirasi anaerob Tujuan dari praktikum ini adalah 327 menjelaskan tahapan respirasi anaerob dengan tepat KD 423 melakukan percobaan respirasi anaerob atau fermentasi alkohol dengan tepat sesuai prosedur Dan KD 424 membuat laporan tertulis hasil percobaan respirasi anaerob dengan benar Oke, kita mulai dan kita siapkan alat dan bahan Yang pertama, kalian siapkan 1 botol bekas air mineral Kemudian, 1 buah balon Dan selanjutnya, 2 sendok makan gula pasir Lalu, kalian siapkan 2 sendok teh ragi Dan air hangat secukupnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alma Hyarum Salsabila dari kelas 12-6 Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran biologi Dari Ibu Eti Duyuningsi Nah, pada praktikum biologi respirasi anaerob ini Halo teman-teman Di video kali ini, aku bakalan bahas pengaruh jumlah glukosa pada respirasi anaerob Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah botol Air hangat Gula Ragi Balon Corong Dan jangan lupa, sendok Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Nomi Nata Sagita Aku dari kelas 12-58 Nah, di kesempatan kali ini Aku bakal mempraktikan Tentang praktikum respirasi anaerob Oke, langsung aja Nih Disini sudah tersedia Ini ada air panas Air hangat ya, teman-teman Air hangat Terus ini ada ragi Kemudian ada gula pasir Ada gelas Ada sendok Botol bekas Dan juga balon Alhamdulillah, akhirnya saya bisa membuat video pembelajaran sendiri Begitu sangat menyenangkan Keunikan dari video pembelajaran yang saya buat adalah Durasinya sangat singkat 3-10 menit Biar tidak di-skip oleh murid-murid saya Kemudian, videonya juga berwarna Penuh dengan gambar dan sedikit kata-kata Saya istikomah dalam membuat video pembelajaran Belengkap materi biologi kelas 10, 11, 12 Dan saya upload di channel youtube saya WT Yuningsi Supaya rekan-rekan guru biologi seluruh Indonesia Bisa menggunakannya Dan seluruh murid Indonesia bisa memakainya Ternyata, berbagi itu sangat indah Dan tujuan pembuatan video itu adalah salah satunya Supaya saya mempunyai kenang-kenangan Bahwa saya pernah menjadi guru di Indonesia RI Pro 2 Bandung meminta saya siaran Dengan topik mengembangkan konten belajar di youtube Dan mengajar materi fitohormon Serta saya memberikan pembelajaran tentang konten di youtube Di sekolah tempat saya mengajar Demikian tadi cerita unik saya Menjadi guru inspiratif Indonesia Bersama Kuiper dan Fruity Sosro Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Kuiper dan Fruity Sosro Terima kasih Bersama Kuiper dan Fruity Sosro